PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 B ditambah dengan infinitif contohnya I am to go Saya harus pergi Susunan B ditambah infinitif ini sangat penting Artinya kalimat yang terdiri dari B ditambah infinitif Mengandung himbauan yang sangat penting Dan kalimat ini dapat digunakan dengan cara sebagai berikut Pertama To convey orders or interaction Untuk menyampaikan perintah atau instruksi Contoh He is to stay here till we return Dia harus tinggal disini sampai kita kembali To stay Sebuah ungkapan yang sangat penting untuk diindahkan Artinya dia harus memperhatikan Karena itu adalah perintah Kedua To convey a plan Untuk menyampaikan sebuah rencana Contoh She is to be married next month Dia akan menikah bulan depan Artinya pernikahannya sudah dipastikan Akan terjadi Dan itu harus terjadi di bulan depan Was Were Plus infinitif Can express An idea of Destiny Was Were Ditambah infinitif Dapat mengungkapkan gagasan tentang takdir Contoh He received a blow on the head Dia menerima pukulan di kepalanya Dia terima saja takdirnya terkena pukulan Maksudnya begitu Be about Plus infinitif Expresses the Imidite Future Be about Plus infinitif Menyatakan Masa depan yang dekat Contoh They are about to start Mereka akan mulai Be to the not existent Be plus adjective Be untuk menunjukkan keberadaan Yaitu Be ditambah dengan kata sifat Be adalah kata kerja yang biasanya digunakan Untuk menunjukkan keberadaan Atau untuk memberikan informasi tentang seseorang atau sesuatu Contoh Tom is a carpenter Tom adalah seorang tukang kayu Be is used to express physical or mental condition Be digunakan untuk menyatakan kondisi fisik atau mental Contoh I am hot I am hot Atau I am cold I am hot Saya panas I am cold Saya dingin Be is used for egg Be digunakan untuk menyatakan atau bertanya tentang umur Contoh How old are you? Berapa usiamu? I am ten years old Saya sepuluh tahun There is, there are, there was, there were, extra Bagaimana cara menggunakan there is, there are, there was, there were, dan lain-lain dalam kalimat Ketika kata benda yang mewakili orang atau benda tak tentu adalah subjek dari kata kerja bi Kita biasanya menggunakannya dengan konstruksi kata benda A, there, plus, B, plus, non Contoh There are two policemen at the door Ada dua polisi di pintu Tapi Bisa juga menggunakan susunan non plus B Contoh A policeman is at the door Kedua susunan kalimat ini Bisa digunakan semuanya Hanya saja saat ingin menyebutkan bahwa Sesuatu ada atau sesuatu terjadi Atau sesuatu sedang berlangsung Maka yang lebih tepat menggunakannya adalah There, plus, B, plus, non Contoh There are two policemen at the door Ada dua polisi di pintu Demikian juga Penggunaan it Demikian juga Penggunaan it is And there is It is dan there is Contoh It is foggy Or there is a fog Berkabut Atau ada kabut Keduanya bisa digunakan Mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begunaan it